Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Ulangan Pasal 12 Satu Tempat Ibadah Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yani di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka, kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka, kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka, kamu hancurkan. Dan nama mereka, kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelianmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sabimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang, kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelianmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, disanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan disanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu, yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging gijang atau daging rusah. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari kandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, karena segala usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk menegakkan namanya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembeli dari lembu sapimu, dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya, seperti memakan daging gijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu, dan korban nasarmu, haruslah kau bawa ke tempat yang akan dibilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya, di atas mesbah Tuhan Allahmu. Dan darah korban sembelihanmu, haruslah dicurahkan ke atas mesbah Tuhan Allahmu. Tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya, ataupun menguranginya. Ulangan Pasal 13 Apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menembus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 14 Cara berkabung yang dilarang Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dibilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Binatang yang haram dan yang tidak haram Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kegecian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan. Lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya. Untah, kelinci hutan dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu, janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan. Burung Raja Wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Persembahan Persepuluhan Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari kandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sabimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing dombah, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abekan sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanahmu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.